Assalamualaikum Sobat Youtube Jumpa lagi dengan Bunda Kreatif Alhamdulillah Kali ini saya bikin Skutel Tahu Yang biasanya Skutel identik dengan makaroni Atau skutel mie Ini skutel tahu telur Enak banget ternyata Telur dan tahu dipadu Buat lauk mantul Buat cemilan juga enak Monggo Kita icet dulu Gimana rasanya Seperti biasa Kita lihat dulu Dalamnya Ini saya Kasih irisan Sosis dan juga wortel Bismillahirrohmanirrohim Tahunya masih juicy Karena tidak saya haluskan Hanya saya potong dadu Rekomendi banget Buat lauk Kalau buat dikadu Enak juga Apalagi buat bekal Cocok banget Monggo yang mau bikin Kita lihat bahannya Ada telur Dan juga tahu Ini yang lainnya Ada wortel Sosis Daun bawang Ada bumbu seasoning juga Langsung saja Saya potong-potong Wortel Saya potong dadu kecil Nanti resep lengkap Ada di kolom deskripsi Ini skutel versi ekonomis Yang biasanya skutel Identik dengan makaroni Keju dan juga Daging Ini saya ganti Sosis Dan tahunya Mengganti makaroni Lebih berprotein malah Ini ada daun bawang Tiga batang Dan juga daun seletri Satu batang Saya potong Halus Seperti ini Biar tambah Kaya serat Ini saatnya Saya seneng Dengan bawang putih Garam Ini bawang putihnya Saya pakai Tiga gram Tidak sampai habis Satu faset Ada lada Lada Saya pakai Separu Separu bungkus Atau Setengah sendok teh Ini tepung maizena Dua sendok makan Bisa diganti Dengan Tapioka Saya aduk dulu Biar Tercampur Baru tambahkan air Ini Solusi Akar Tepung Tidak bergerindil Sebelum Telur Dipecahkan Setelah Larut Baru pecahkan telur Saya pakai Tiga putir Saya pecahkan semuanya Kalau sudah Saya kocok Sampai Benar-benar Tercampur Antara Larutan Tepung maizena Dan telur Ada banget Kalau sudah larut Tidak ada Satupun Tepung bergerindil Masukkan Potongan Sosis Wortel Dan juga Irisan Daun bawah Ini ada Tambahan Cabai Merah Dua Buah Ini opsional Saya hanya Pengen Full Color Boleh pakai Cabai Bubuk Juga Ini Tahunya Setengah Papan Dulu Saya Potong Potong Datu Juga Nanti Kalau masih Muat Saya Potong Semuanya Saya Masukkan Dulu Kita Lihat Kalau Sudah Diaduk Nanti Bisa Kelihatan Masih Terlalu Banyak Telurnya Jadi Jadi Saya Tambahkan Lagi Sekarunya Jadi Satu Papan Tahu Penuh Tahu Kurang Lebih 250 Sampai 300 Gram Nah Ini Sudah Pas Sudah Tercampur Dan Tidak Terlalu Banyak Kelihatan Cairan Telurnya Nah Ini Siap Dikukus Saya Mengukusnya Dicetakan Kuitalam Saya Oles Dulu Biar Nanti Gampang Saat Melepaskannya Sesuai Selera Ya Bunya Boleh Dikukus Diloyang Segi Empat Tapi Saya Tidak Punya Loyang Segi Empat Ya Seadanya Saja Yang Ada Di Dapur Kita Kalau Dicetakan Kuitalam Kita Tinggal Ambil Dan Langsung Digoreng Tidak Dipotong Potong Dulu Alhamdulillah Ini Sudah Terisi Semuanya Siap Dikukus Saya Mengukusnya Di Lace Cooker Selama 30 Menit Nah Ini Setelah 30 Menit Saya Tunggu Dingin Dulu Baru Saya Goreng Goreng Dengan Minyak Panas Dengan Api Setan Kalau Belum Mau Goreng Bisa Dicimpan Tulu Di Wadah Tertutup Bisa Tahan Sampai Satu Bulan Kalau Sudah Kuning Keemasan Balik Sisi Nah Tidak Lama Kita Bisa Diangkat Nanti Sebagian Saya Goreng Menjelang Ini Siap Disajikan Dengan Saus Sambel Jangan Lupa Taurawit Biar Mantul Alhamdulillah Selamat Mencoba Terima Kasih Yang Sudah Mendukung Saya Semoga Bermanfaat Bagi Yang Baru Hadir Saya Mohon Dukungannya Dengan Like Share Komen Dan Juga Subscribe Dan Tekan Juga Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Video Selanjutnya Saya Coba Dulu Monggo Selamat Mencoba Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Semoga Menjadi Ladang Pahala Dan Dibalas Allah Subhanahu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uuh